Saya ingin bagikan lacaq Usai menerima finalis Duta Muda ASEAN Indonesia 2017, Gubernur Jambi Haji Zumi Zola bersama Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Haji Sherin Tarya Zola menuju Bandara Sultan Taha Jambi Minggu, 20 Agustus 2017. Di Bandara Sultan Taha, Zola membagikan lacaq Jambi kepada para porter dan supir taksi yang biasa mangkal di sana. Ini dilakukan untuk terus mempromosikan dan menggalakkan penggunaan lacaq Jambi. Lacaq Jambi dibagikan pada para porter dan supir taksi Bandara, karena Bandara tempat datangnya tamu-tamu. Bandara sangat strategis untuk mempromosikan lacaq Jambi karena banyak tamu datang ke Jambi melalui Bandara. Kita mempromosikan budaya Jambi, semua elemen masyarakat kita kaku, masyarakat, petugas yang ada di Bandara ini. Jadi beliau-beliau ini sangat strategis perannya, karena dari seluruh Jambi dan juga dari luar Jambi, masyarakat datang ke sini pasti lewat Bandara saat ini. Yang akan dilihat pertama kali, nanti mungkin salah satunya lacaq, akan ditanya, ini apa? Mudah-mudahan mereka bisa menjawab bahwa ini salah satu khas yang dimiliki oleh Profesi Jambi. di mana ada belikan yang banyak yang jual di sini. Menggalakan penggunaan lacaq Jambi juga untuk mengupayakan ekonomi para pengrajin Jambi terangkat. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mempromosikan hasil kerajinan masyarakatnya. Dari Jambi, Yudi Pramono, melaporkan.